Halo guys, ini dia Dihatsu Luxio tipe D yang versi Ambulance Sebenernya udah semua tipe ya, Luxio yang minibus, ini adalah versi yang Ambulance Nyinggalangkan nih Ambulance Dan Ambulance ini cuma keluarnya di tipe D ya, gak ada yang tipe X Harganya dia Rp 236.750.000 OTR Bandung Itunya di ini ya, di Asrabis, di Asus Soekarno, Hatta, Bandung Kutuk-kutuknya bisa cek di description Headline-nya ini juga halogen, kristal muti refektor Nah ini karena ngambil basis dari tipe D, dia tuh grillnya seorang bodi Gak chrome kayak yang tipe X Disini dia juga belum ada fog lamp Ini gue karena ngambil basisnya dari tipe D Ini bodi kitnya kayak gini ya, yang tipe D kayak gitu Untuk velg dia pake ban GT Radial ini ya, Cemp Aero BXT Untuk profil bannya dia 195-65-Ring 15 Velg kaleng ya, bukan velg kaleng kayak tipe X Dia ada side skirt dan bergabung sama side body modi Sandy spion, dia spionnya suara bodi tapi dia belum active mirror Ada talang air, ada sirine serta antena modal tarik Handlenya disini modal cungkil dan ini warna hitam doff ya Dan perbedaan utama sama versi minibus dia tuh ada list merah ya di bagian Kanan ini sama kiri Sekarang coba kita ke dalam Untuk bagian door trim, ini bagiannya tetep fabric Ini karena ngambil basis tipe D, jadi tetep fabric Door handle warna hitam doff Tetep dapet pun window Dia autonya CC driver aja Auto up and down, lengkap dengan window lock Tapi gak ada central lock, dia masih dari sini Buat central lock Ini central locknya chrome, di bawah ada cup holder door pocket dengan speaker Untuk tuas membuka tanknya disini Ini kayak gini Ini kayak gini, bensinnya tanpa timbal Ini tuasnya lebih jelasnya kayak gini ya Untuk jok pengaturan manual Disini cuma ada reclining serta sliding Tapi gak ada higester Untuk transmisi ini cuma manual Ini kadang ngambil basis dari tipe D Ada tuas membuka cup depan Ini kotak si kering, buka laca penyimpanan Ini buat on off sirine kayak gini Ini kantor alarm Yang tipe D belum ethic mirror ya Apalagi ethic track Ini juga ada cup holder Kisi AC yang kayak gini Untuk bahan dashboard disini hard plastic Kuncinya kayak gini ya Nih Dia dapet alarm juga sebagai standar Tapi kuncinya memang belum immobilizer Tempatnya dia juga masih terpisah Belum integrated Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka ya Nah kayak gini Kita coba start up Ini juga speedometer nya optitron Saya gas sedikit ya Nah kayak gini seorang mesinnya Untuk disini dia Speedometer nya optitron Ini pendaratnya warna oren Yang kayak gini Disini dia ada Odometer Ada trip A Serta trip B Balik lagi ke odometer Tapi belum ada MID Setirnya kayak gini Modanya 3 palang Kayak gini klaksonnya Yang di kiri sini Dia belum ada audio string switch Dan dia juga belum ada airbag Bangatron setir dia masih fix Ini setirnya persis kayak ini ya Kayak Senya sama sigra banget Sigra nya tipe bawah ya Bukan tipe R Tuals wiper dia intermittent Dia juga ada wiper belakang Tapi dia belum bisa diatur intervoking nya Pengatur headlamp disini Belum ada fog lamp Dia masih standar Ini juga ada head grip di pilar A Untuk di driver tapi gak ada head grip Sun visor lengkap dengan card holder Disini juga ada lampu kabin Kayak gini Speedometer kan dia masih fix Belum ada net view Juga audinya kayak gini nih Dia standar Mirip kayak Aila ya Aila tipe M Nah kayak gini Ini saya tes suara ya Ini Ini kayak gini Dia ada input CD sama aux Tapi USB gak tau nih Ada atau enggak Nah ini Cator sirine nya kayak gini Nah ini buat volumenya Ini kayak gini sirine Ini buat high low Wild 1 Wild 2 Sama pulsar Nih Ini volumenya juga bisa diatur ya Nih Ini sampai keras Ini juga ada Buat ininya Buat klasan segala macem Ini buat on lampu segala macem Kayak gini Nih Ini lampu sirine nya kayak gitu Ini juga ada hatnya ya Ini buat Tes suara segala macem Ini buat Memberitaukan pengendara Untuk menghindar disini Ini kayak gini Ini juga ada jam digital Asalnya jadi simple Ini cuma ada pengaturan speed fence Serta suhu Tapi gak ada pengaturan semburan ya Kayak gini Nih Kayak gini Ini transmisi nya Yang tipe D cuma manual Kalau yang metik cuma tipe X doang Kompanyi nya juga lenteng ya Nih Dia juga ada hazard disini Ada Asbak Ada socket lighter Ada cup holder Dan AC penyimpanan Dan dilabih sepanjang blue draw Unik ya Ini power brake nya mechanical Ujungnya warna hitam Dove Disini mesinnya Mesin kolong ya Bukan mesin depan Nah ini kalau mau buka Kayak gini Ini ada tuasnya disini Yang disisi kiri juga sama ya Ini ada tuasnya nih Cuman agak Nah nih Agak kejauhan nih Nah saya bisa nih Sip Nah tinggal kita angkat Nah ini mesinnya cuma satu ya Dia tuh 3 S8VE 1,500cc 4 silinder Outputnya dia 97 HP Dan sudah VVDI Torxingnya dia sekitar 120 Nm Untuk ROM depan disini Dia masih warna dasar Termasuk cup nya juga Tapi dia udah dapet jamnya nih Untuk di Cup mesin Joknya yang tipe D ini banyak fabric Bukan vinyl Untuk seatbelt dia masih fix Juga headers nya di stable Hang grip disini fix Sun visor dia masih polos ya Belum ada vanity mirror Ada hang grip di pilar A Disini belum ada airbag Laci disini standar Belum soft opening Nil layout dari Dotrimeni Dia juga ada tweeter Oke Yuk coba kita ke Baris ke belakang ya Kita ke belakang Nah disini dia juga Model geser Tapi dia belum electric Masih manual Nah kayak gini Nah ini juga dia ada Bat nya ya Buat pasien Untuk PCC Driver dia Ada silver pocket Termasuk sisi penumpang depan juga Ini layout dari dashboard Dan Dotrimeni Luxio tipe D ambulance Luxio ambulance cuma tipe D ya Nggak ada tipe X nya Ini juga karena tipe D Nggak ada double power Dia masih standar Padahal dia ada dudukannya ya Kayak gini Ini ada hang grip juga Di pilar B Untuk di sisi kiri Dia ada Bar fabric bagian Dotrim Ini door handenya Kayak gini Power window dia Model tempel ya Kayak gini Untuk di belakang Dia hang gripnya Model fix Tapi udah nggak ada Pasang seatbelt ya Di belakang ini Karena juga dia buat Versi ambulance Untuk di belakang Dia juga hang gripnya Model fix Ini juga ada lampu ya Lampu buat Nyerutin ke pasien nih Kayak gini Nah Kayak gini Ini kayak gini Tuh Ini kayak gini Buat jorotin lampunya Nah kayak gini Ini juga ada lampu baca Bagian sini Nah ini nih Buat sorotan lampunya Kayak gini nih Tuh Di kursi belakang Dia kayak gini Dia juga Ada dua kursi Di belakang Ini buat Susternya biasanya Untuk di belakang sini Dia juga ini ya Nih Dia juga Kursinya nih Tempat tidurnya buat ini ya Buat pasien disini Ada tabung oksigen juga disitu Ada Ini ya Apar Di belakang juga Hpam ada fix Dia juga ada speaker Tapi udah nggak ada signal lagi ya Oke Yuk coba kita ke Belakang ya Kita ke Belakangnya Ini karena besitnya habis Kita Matiin dulu ya Kita kotakkan aja Nah Nah nih Ini besitnya habis Untuk lampu belakang disini Dia tramos Setelah lampu belakang juga Dia kayak gini Dia masih boklan biasa Ini ada atusan Protera protection ya Dia juga dipasang Ati karat M15I Luxio tipe D Untuk di belakang sini Dia pake handle Bagasinya Nah nih Dia juga Pasien ini Tempat tidur pasien Dia juga bisa digeser ya Bisa dibuka nih Kalau misalkan lagi Buat ngangkat pasien Di kiri ini Ada meja suster Bagian sini Buat perawatnya Untuk disini Juga ada lampu baca Disitu juga ada lampu kabin Ini tadi ya Kayak gitu Nih Nah ini desain belakangnya Secara overall Dehatsu Luxio Tipe D Yang versi ambulance Kayak gini nih Untuk di belakang Dia akan dengeri wiper Tapi gak ada di deflogger Udah gak ada hemus topem ya Apalagi apa spoiler Ini gas topemnya Boklam Penggerak belakang ya Dan ini Banseratnya juga full size Dan Suspes di belakang Dia per keong Bukan Per daun Kayak gini Di sisi baris kedua Nih Penampakannya Dari sini Tuh Untuk di sisi penumpang depan Joknya Pengaturannya manual juga Disini pengaturannya Dari klien ini Serta sliding ya Nilai Oh dari dashboardnya Secara for all Dari penumpang depan Nih Dia juga Sudah cek ada ya Buatan Astra Dehetsu motor Untuk kap depan Disini dia Cuman ada Ini ya Nih Dia cuman ada Minyak rem Air radiator Air wiper juga ya Disini Untuk ruang depan Disini Sudah dicat Begitu pun Nangkapnya juga ya Tapi dia belum Raper dump juga sih Kurang rapat Untuk Draftline dia Penggerak Roda belakang Oke Demikian video saya Mengenai Dehetsu Luxio Tipe Diversi Ambulans Terima kasih telah Mestikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya